Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Mohdunur Prasetyo dengan MIM 1530456 saya akan menerangkan tentang RAM apa itu RAM? RAM adalah kebanyakan dari random access memory keberdian RAM adalah memori tempat menyimpanan sentara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara ata atau random fungsi dari RAM adalah mempercepat proses data pada komputer semakin besar RAM yang dimiliki semakin cepatlah komputer berikut adalah bagian ada RAM bagian pertama adalah bentuk circuit port atau PCB umumnya RAM memiliki PCB dengan 6 layer kedua SMT SMT adalah komponen elektronik penunggang seperti resistor kapasitor dan sebagainya yang ketiga node merupakan lubang pengunci RAM cuma bisa masuk ke slot yang sesuai yang keempat pin kaki-kaki RAM yang berhubungan berhubungan atau kontak dengan slot motorboard yang kelima IJS Intergrade Safeway komponen elektronik memori yang keenam serial kagetan atau SPUD sebuah isi kekecil penyimpanan data berkonfigurasi dari RAM yang ketujuh circuit jalur-jalur listrik atau data yang menghubungkan ritem komponen pada RAM lanjutnya ini jenis RAM pertama DRAM atau dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disebarkan oleh GPU agar data yang tertantung di dalamnya tidak hilang kemudian SD RAM hidronus dynamic RAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronasi oleh clock sistem dan memiliki kecepatan yang dibunuh daripada DRAM selanjutnya ada DRAM RAM plus dynamic RAM adalah jenis memori yang lebih art dan lebih mahal daripada SD RAM memori ini bisa digunakan SD RAM yang menggunakan BMP4 SD RAM adalah plastik RAM adalah jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik RAM jenis ini memiliki kedepatan SD RAM ada DRAM SD RAM kemudian ada EDO RAM dan set out random access memori ada jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan video untuk yang memiliki dengan kecepatan sampai 60M terdapat video terdapat video terdapat random access memori adalah jenis RAM yang dibatuh video ada kapasitas VG RAM sangat menemukan kualitas yang dihasilkan oleh video tersebut kemudian ada VRAM jenis RAM yang menggunakan baterai yang dalamnya sehingga data yang tersimpan tidak akan hilang meskipun suatu daya dimatikan cukup sekian materi komputer mengenai pelatihan RAM musik dan pelatihan dan jenis semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih